Assalamualaikum guys Bikin isian toples lebaran lagi yuk Langsung aja simak videonya Langkah pertama Siapkan kulit pangsit Kemudian potong menjadi 3 bagian Selanjutnya goreng ke dalam minyak panas Ini sambil kita aduk-aduk ya guys Agar dia tidak melengkung Goreng sampai berwarna kuning keemasan Jika sudah Angkat dan tiriskan Goreng semua kulit pangsit Sampai selesai Jika sudah semua digoreng Kita sisihkan terlebih dahulu Langkah berikutnya Siapkan coklat batang Kemudian buka bungkusnya Potong-potong seperti ini Kita potong menjadi kecil-kecil Agar memudahkan dalam melelehkannya ya guys Pindahkan ke dalam wadah stainless Ada pun banyaknya coklat ini Saya pakai 120 gram Selanjutnya Selanjutnya Lelehkan coklat batang Dengan cara ditim Seperti di video ini ya guys Jika sudah meleleh Maka kita angkat ya guys Biarkan coklatnya Tetap di atas air Seperti ini Supaya tidak membeku ya guys Ambil satu kulit pangsit Kemudian olesi dengan coklat Gunakan kuas Agar lebih rapi Seperti ini Ini yang dikasih coklat Hanya bagian depannya saja ya guys Yang bagian belakang tidak perlu Olesi semua kulit pangsit Sampai selesai Tambahkan sprinkle Selagi coklatnya masih basah Lalu diamkan beberapa menit Agar coklatnya membekuk Karena ini yang akan kita jual Maka kita wadahin pakai toples Kecil ukuran 600 mili Seperti ini ya guys Masukkan kulit pangsitnya Kedalam toples Bagian yang ada coklatnya Kita hadapkan ke luar ya guys Kedalam toples Dan ini dia hasilnya Setelah dimasukkan ke dalam toples Setelah semua masuk Kita tutup sampai rapat Agar tidak melempam ya guys Ini bakalan tahan lama Kalau kita tutupnya rapat Nah sekarang aku mau cobain dulu Ini aku ambil yang menggelembung Bismillahirrahmanirrahim Dalamnya kopong seperti ini ya guys Tapi tetap crispy Untuk rasanya Ini renyah, kurih, manis Dan enak Kalian wajib banget Bikin yang satu ini ya guys Untuk kelincian modal Bisa kalian lihat Di kolom deskripsi Oke cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Sampai ketemu di video selanjutnya Terus dukung kami Dengan cara like, komen, share, subscribe Dan nalakan notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye